Intro Dilansir dari Tagar News Pertarungan BW VS Yusril di Sidang MK 2019 Sidang MK Perdana yang menggelar perkara sengketa hasil pilpres di gedung MK Jakarta Jumat 14 Juni menghadirkan dua kubu yaitu kubu Bambang Wijoyanto atau BW dan Yusril Ihza Mahendra BW adalah mantan wakil ketua KPK dan Yusril adalah pakar hukum Tata Negara Mereka adalah pengacara kawakan BW menjadi kuasa hukum Prabowo Sandi sementara Yusril kuasa hukum pasangan Jokowi Ma'ru Kedua advokat itu punya reputasi mumpuni dan punya pengalaman pernah menangani sejumlah kasus besar Dalam Sidang Pilpres 2019 boleh dibilang pertarungan luar biasa antara dua lawyer hebat Mereka punya keunggulan dan kehebatan masing-masing dalam menangi kliennya Yusril juga dikenal sebagai politikus berlatar belakang ilmu hukum Dia merupakan pengacara kawakan yang kerap menang dalam perkara-perkara besar yang melibatkan nama-nama serta institusi besar pula Sebut saja saat pendiri Partai Bulan Bintang itu tersandung kasus korupsi biaya akses sistem hukum Administrasi Badan Hukum atau SISMINBAKUM pada 2011 Dia melakukan perlawanan dengan melayangkan gugatan ke MK Untuk menguji legalitas jabatan Jaksa Agung Yang saat itu dibimbing oleh Hendarman Supanji Tokoh yang menyeret namanya menjadi tersangka Yusril menang telak Mahfud MD yang kala itu menjadi ketua Majelis Hakim MK mengabulkan gugatan Serta memerintahkan Presiden SBY untuk segera melaksanakan putusan itu Hendarman kemudian diberhentikan SBY pada 24 September 2011 Di sisi lain, BW juga bukan pengacara sembarangan Mantan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia itu tercatat Pernah menang perkara dalam sengketa hasil pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah yang dibawanya ke MK Saat itu KPU menetapkan Paslon, Osong Satu, Sugiyanto, Sabran, Eko Sumarno sebagai pemenang pilkada Kemenangan itu membuat pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto merasa tidak puas Dan menggugat ke MK dengan menggandeng Bambang Wijoyanto Beserta tim pengacara publik Wijoyanto, Son Haji dan asosiat sebagai kuasa hukum MK pun mengabulkan gugatan pasangan Ujang Iskandar Bambang Purwanto Sekaligus memerintahkan KPU Kabupaten Kota Waringin Barat Untuk mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan Paslon 02 tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam pilkada Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2010 Lantas siapakah yang akan menang dalam pertarungan 2 pengacara gaik ini Kita tunggu hasilnya Terima kasih telah menonton!